Yang berjumpa ini, yang Pak Kogudin. Kita kukul tak terbuka. Pelatih tak terbuka. Sahabat Kompas.com Pelatih Biliar Hoyruddin Aritonang mengaku kesal karena dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Peristiwa itu terjadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Sumatera Utara pada Senin 27 Desember 2021. Kala itu, tengah berlangsung acara penyerahan bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi Sumatera Utara dalam PON 20 Papua. Tak hanya dijewer, pelatih biliar yang kerap disapa Coki itu juga diusir oleh Edi. Coki mengatakan, saat kejadian tersebut, dirinya berusaha menahan emosi. Coki pun kemudian memilih turun dari panggung dan langsung keluar dari ruangan. Kejadian tersebut bermula saat Edi Rahmayadi sedang memberikan kata sambutan. Saat itu, Edi kerap mendapat tepuk tangan hadirin. Namun beberapa saat kemudian, Edi menunjuk ke arah Coki karena melihat pelatih biliar tersebut tidak ikut bertepuk tangan. Edi lantas memanggil Coki untuk naik ke panggung. yang pakai kubur itu siapa? Yang baju bumi, yang maaf kok gede. pelatih, pelatih, pelatih yang tidak muka ada Tuhan ke panggung. pelatih, pelatih yang tidak sempur tanah. tidak cocok jadi pelatih ini. Berdiri yang berdiri, Coki mengaku dirinya tidak ikut tepuk tangan lantaran menurutnya perkataan Edi biasa-biasa saja. Atas tindakannya, Edi menyebut bahwa jeweran yang ia berikan kepada Coki merupakan bentuk kasih sayang. Edi mengaku kesal lantaran Coki seakan-akan tidak mendengarkannya saat berbicara. Sampai jumpa di video selanjutnya.